Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PJOK, yaitu latihan soal penilaian akhir semester dan pembahasannya untuk SD kelas 2 semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Mari kita simak dengan baik. Kita mulai Romawi 1, yaitu pilihan ganda. Berikan tanda silang pada jawaban yang benar. Soal nomor 1. Gambar di bawah ini menunjukkan gerak bergantung pada titik-titik. A. Ring Tunggal. B. Palang Tunggal. C. Ring Double. D. Palang Double. Jawabannya adalah B. Palang Tunggal. Soal nomor 2. Posisi tangan pada gambar di atas berada di titik-titik. A. Depan. B. Muka. C. Belakang. D. Atas. Jawabannya adalah D. Atas. Soal nomor 3. Yang sedang dilakukan oleh Benny, sesuai gambar di samping, ialah titik-titik. A. Lompat. B. Berlari. C. Berjalan. D. Melayang di udara. Jawabannya adalah D. Melayang di udara. Soal nomor 4. Gambar di samping menunjukkan gerak keseimbangan yaitu A. Sikap jongkok. B. Sikap kapal terbang. C. Sikap berdiri satu kaki. D. Sikap duduk. Jawabannya adalah B. Sikap kapal terbang. Soal nomor 5. Dari gambar di samping gerakan jalan berirama, posisi tangan harus titik-titik. A. Diam saja. B. Bergerak ke segala arah. C. Diayungkan ke depan dan ke belakang. D. Lurus ke bawah. Jawabannya adalah C. Diayungkan ke depan dan ke belakang. Soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Yang sedang dilakukan Benny, seperti gambar di samping ialah. A. Berjalan. B. Melompat. C. Berlari. D. Bersepeda. Jawabannya adalah B. Melompat. Soal nomor 7. Cara melakukan gerakan di samping yang benar ialah. A. Berdiri satu kaki dan kaki lainnya ditekuk ke belakang. B. Berdiri satu kaki dan kaki lainnya ditekuk ke depan. C. Berdiri satu kaki dan kaki lainnya ditekuk ke samping. D. Berdiri satu kaki dan kaki lainnya ditekuk ke atas. Jawabannya adalah A. Berdiri satu kaki dan kaki lainnya ditekuk ke belakang. Soal nomor 8. Berjalan di atas papan titian merupakan contoh gerak, titik-titik. A. Melayang. B. Keseimbangan. C. Mendarat. D. Tolakan. Jawabannya adalah. B. Keseimbangan. Soal nomor 9. Gerakan memutar pada permainan pinguin dan singa laut seperti gambar di samping, posisi tangan harus. A. Di depan. B. Di belakang. C. Di samping. D. Di muka. Jawabannya adalah. C. Di samping. Soal nomor 10. Gerak di samping merupakan contoh gerak titik-titik. A. Melayang. B. Bertumpu. C. Berayun. D. Keseimbangan. Jawabannya adalah. C. Berayun. Soal nomor 11. Posisi tangan dan kaki sesuai gambar di samping ialah. A. Lurus ke depan dan ditekuk. B. Direntangkan ke samping dan ditekuk. C. Ditekuk dan lurus. D. Di atas dan di samping. Jawabannya adalah. B. Direntangkan ke samping dan ditekuk. Soal nomor 12. Gerak dasar menekut lutut berikut yang benar ialah. A. Gerak setengah jongkok. B. Gerak setengah penuh. C. Gerak jongkok. D. Gerak jongkok seperempat. Jawabannya adalah. A. Gerak setengah jongkok. Soal nomor 13. Langkah pertama yang harus dilakukan, untuk melakukan gerakan menarik teman ialah. A. Berdiri berpasangan, bersama teman. B. Angkat kedua tangan, lurus ke depan. C. Tentukan tempat yang aman, untuk bermain. D. Pegang tangan teman, dan mulailah saling tarik menarik. Jawabannya adalah. C. Tentukan tempat yang aman, untuk bermain. Soal nomor 14. Gambar di samping merupakan gerakan, titik-titik. A. Menangkap bola. B. Memegang bola. C. Mengembalikan bola. D. Melempar bola. Jawabannya adalah. D. Melempar bola. Soal nomor 15. Gambar di atas menunjukkan gerak, titik-titik. A. Melayang ke belakang. B. Melayang ke depan. C. Mendarat ke belakang. D. Mendarat ke depan. A. Jawabannya adalah. D. Mendarat ke depan. Romawi 2. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat. Soal nomor 1. Soal nomor 1. Peralatan yang digunakan untuk permainan lempar tangkap bola yaitu, titik-titik. Jawabannya adalah. Bola. Soal nomor 2. Gambar di samping menunjukkan, gerak bertumpu menggunakan, titik-titik. Jawabannya adalah. Tangan dan kepala. Soal nomor 3. Alat yang digunakan pada gambar di samping adalah, titik-titik. Jawabannya adalah. Balok kayu. Soal nomor 4. Gambar di samping merupakan contoh gerak, titik-titik. Jawabannya adalah. Meliukan badan, ke kanan, dan ke kiri. Soal nomor 5. Yang sedang dilakukan sesuai gambar di atas, dan alasan mengapa melakukan kegiatan sesuai gambar, adalah. Jawabannya yaitu. Sedang melakukan membersihkan lingkungan sekolah, agar terlihat rapi, dan bersih. Demikian, latihan soal penilaian akhir semester kedua, dan pembahasannya, untuk SD, Kelas 2, Semester 2, Tahun Ajaran 2020-2021. Terima kasih telah menonton!